Pemirsa kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Jusman. Pak Jusman tadi Bapak sampaikan bahwa Pak Rusdikirana ini orang yang luar biasa ya. Dalam waktu beberapa tahun sudah membuat layan air jadi besar, sempat mengguncang dunia dengan dua transaksi besar, beli Boeing dan Airbus, nilainya sekitar 45 miliar dolar. Luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir ini dananya dari mana nih? Kalau beliau mengatakan bahwa beliau itu sebetulnya kayak ada konsorsium, bank atau apa yang mendukung itu. Jadi karena percaya, sebetulnya bukan percaya kepada semata-mata kepada Pak Rusdikirana, tapi sebetulnya percaya kepada pertumbuhan penumpang yang ada di Indonesia. Indonesia itu tumbuh, rata-rata itu 15 persen per tahun. Nomor dua setelah Tiongkok. Jadi sebetulnya Indonesia ini adalah tercepat, tertinggi pertumbuhannya nomor dua di Asia Pasifik. Jadi ini sangat menggiurkan. Jadi artinya uang beredar di dalam perjalanan orang itu sangat tinggi. Nah itu satu. Yang kedua, Indonesia ini termasuk kalau dibandingkan, kalau di Singapura itu, penduduknya kurang lebih 7,5 juta ya Pak? 7,5 juta. Yang naik pesawat terbang itu kalau nggak salah 10 kali. Jadi 70 juta per tahun kalau Bapak lihat di sanggi. Di Indonesia penduduk 250 juta, di Sikwarno Atta paling cuma 60 juta. Total tahun lalu 109 juta? 109 juta. Jadi masih ruang untuk buang besar. Ya itu yang menyatakan bahwa jadi growth kita bisa naik. Jadi kepercayaan terhadap itulah yang menyebabkan investor mau menaruh uang. Yang kedua adalah perlindungan di dalam undang-undang kita. Undang-undang nomor satu tahun 2009, pada waktu undang-undang lama tidak ada. Tapi waktu saya membidani dengan Komisi 5, saya waktu itu memasukkan unsur yang ada di dalam standar internasional. Namanya Kipton Convention. Kipton Convention itu menyatakan begini. Semua orang investor boleh naruh pesawat terbang barunya di Indonesia. Kalau terjadi dispute atau perbedaan pendapat dengan yang menyewa. Kementerian Perhubungan dalam tempoh A61 hari wajib mengambil alih pesawat terbang itu mengembalikan lagi kepada pemiliknya. Baru selesaikan disputnya. Kalau dulu sebelumnya yang nyewa bisa menguasai itu tanpa bayar sewa. Nah sekarang tidak. Jadi akibatnya mereka merasa ada jaminan untuk mengadakan investasi. Jadi dua hal itu menyebabkan kita naik. Nah itu yang dimanfaatkan oleh Pak Rusdi Kirana. Jadi dia tumbuh untuk sebesar. Nah tapi Pak Rusdi Sekarana itu tidak bisa lagi mengelola maskapai penerbangan Lion Air ini dengan cara-cara lama. Cara-cara dia tumbuh besar itu. Karena pertama ada dua hal. Pertama pesawat terbang yang dia kelola makin lama makin digital. Boeing 737 D-MAX, Airbus A320, Airbus A330, mungkin juga Boeing 777. Dia nggak bisa. Nggak bisa lagi. Mau juga cara lama yang analog itu nggak mungkin. Kalau dia lakukan itu terus maka kita harusnya yang namanya Departemen Kementerian Perhubungan kalau melihat begitu terus harus mengatakan stop. Kamu mungkin izinnya akan saya cabut. Karena apa? Karena akan membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Sebetulnya itulah yang dituntut oleh orang-orang sekarang. Mengapa sih banyak kecelakaan Kementerian Perhubungan seolah-olah tidak mengenakan teguran dan lain sebagainya. Pak Yusman kalau lihat ini mestinya pesawat canggih dan mahal seperti ini nggak cocok untuk LCC tapi harusnya full service nih. Salah mungkin model bisnisnya. Harusnya untuk full service kalau pesawat semahal ini secanggih ini. Saya kira Pak Rosudi juga mengenali itu. Makanya dia buat BATI-R. Makanya dia buat namanya Malindo. Dia udah tahu bahwa nggak bisa biaya banting harga. Apalagi beliau ini selalu perang harga. Banting harga. Ada batas bawah makalah mungkin harga bawahnya diambil. Ya kan? Karena sudah tahu bahwa nggak akan ada teguran. Jadi dia langsung ke bawah aja. Nah itu yang menyebabkan bahayanya banting harga itu satu Pak. Merosotnya industri penerbangan secara total. Tiba-tiba seluruh maskapai penerbangan tidak bisa mendapatkan profit. Nggak mungkin maskapai penerbangan bisa tumbuh tanpa profit. Jadi dalam hal ini juga saya sebetulnya ingin merekomendasikan kepada Pak Rosudi. Mungkin beliau harus membenahi supaya keselamatan dan keamanan penerbangan di Lion Air diperbaiki. Dengan mereorganisasikan, menempatkan orang-orang terbaik. Dan kemudian membuat supaya dia meniru Garuda dalam tingkat safety. Dan yang kedua adalah menghentikan proses diskon harga yang terlalu berlebihan. Karena akan membuat supaya bisnis penerbangan di Indonesia tidak menarik lagi. Investor tidak akan masuk. Pernah nggak waktu jadi Menteri Perhubungan, Pak Jusman menasihati ya Pak Jusman? Sama, saya sering sekali pada waktu itu kebetulan karena posisi saya dalam istilahnya itu kalau sekarang lagi naik down ya. Karena semua orang merasa bahwa saya adalah ditugaskan untuk membenahi keselamatan. Jadi kalau saya panggil CEO, semua saya mengatakan bahwa kamu harus begini, begini, begini. Semua mengatakan setuju Pak, kami akan membenahi bagaimana. Contohnya waktu itu adalah yang dibuat oleh Pak, terus disetuju sama pikiran saya adalah ketika saya mengatakan bahwa Anda kalau terus-menerus memelihara pesawat tua, pesawat MD-82 atau segala macam itu, Anda udahlah, pasti saya tutup. Terus dia mengatakan, kasih tempo saya Pak, supaya saya ganti semua pesawat tuanya itu keluar. Dia termasuk yang agresif mengganti pesawat terbangnya, sampai dia menjadi launching customer dari namanya Boeing 737-900. Waktu dia pernah ditandatangan, dia bilang, dia beli Rp178. Saya tanya, kenapa kamu bisa, Pak Rusdi bisa membeli Rp178? Ada nggak visibility studies-nya? Loh, saya ngikutin Pak Pak. Saya itu spirit saya cuma satu Pak, saya ikut, ingat aja Rp17845. Jadi saya beli Rp178. Oh, gitu. Akan saya pikir, wah ini orang hebat juga ya kalau berbidu. Terus dari mana uangnya? Terus dia bilang, itu ternyata ada konsorsium yang bisa menampung karena ada suatu harapan tentang tumbuhnya yang 15 persen. Garansinya katanya menjual Indonesia. Ya, menjual Indonesia mengertinya menjual penumpang Rp178 itu. Itu yang nggak jadi garansi. Nah, tapi kan sampai kapan, Pak? Pertumbuhan suatu maskapai penerbangan yang hebat dibiayai oleh kecelakaan. Kan nggak boleh, Pak. Kan kita harus hentikan. Itu soalnya public goods. Kepentingan umum. Jadi kita harus rem. Karena itu, mesti ada tindakan untuk mengatakan bahwa, misalnya contohnya, apakah rute kita optimasikan. Jangan seluruh rute dia dulu. Perbaiki dulu semuanya misalnya. Hal-hal semacam itu bisa dilakukan. Selain saya kira, Pak Rosedi Kirana dan Lion Air pasti ingin memperbaiki dirinya. Ini sudah terlalu sering juga ya? Terlalu sering. Terlalu sering. Sudah catatannya sudah ada menimbulkan rasa takut orang naik. Mestinya sudah harus ada tindakan tegas ya? Insya Allah harusnya begitu. Biasanya dalam bentuk apa? Apa langsung bisa campur? Kalau saya begini, memang Kementerian Perhubungan itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu membina. Membina maskapai penerbangan. Tidak boleh maskapai penerbangan itu dibuat bangkrut. Meskipun dulu saya pernah membuat supaya Adam Air akhirnya tidak beroperasi. Tapi karena mereka sendiri, karena kapasitas kapitalnya. Kita terapkan regulasi, dia tidak mau ikuti. Nah, caranya itu adalah kita sebetulnya, Kementerian Perhubungan itu mempunyai instrumen. Instrumennya banyak. Instrumen pertama itu bisa mencabut lisensi rute. Satu rute saja. Misalnya yang kita anggap rute itu selalu menimbulkan masalah, kecelakaan, potensi itu. Karena kan Kementerian Perhubungan hanya dasarnya kriteria keselamatan dan keamanan penerbangan. Kita buat aja rute yang menurut kita sering tergelincirkah. Habis itu kemudian juga sering orang keluhkah, tingkat pengeluannya tinggi. Nah, itu kita mengatakan bahwa untuk sementara, selama tiga bulan kamu saya tidak boleh operasikan di sini. Karena itu menurunkan revenue daripada perusahaannya. Nah, itu kan dia pasti akan memperbaiki diri. Kedua, turunkan inspektor. Jadi, seolah-olah kita mengatakan bahwa untuk sementara, kamu ada dalam pengawasan saya. Diambil alih proteksi safety-nya. Jadi, banyak Pak instrumen. Jadi, tidak perlu harus menutup maskapai penerbangan itu sendiri. Nah, masalahnya sekarang layan sudah menguasai 34 persen lah market share ya. Kalau ini ditutup sementara beberapa rute, ini bisa direplace oleh penerbangan lain? Mungkin tidak bisa direplace, tapi kan mungkin kita bisa mengurangi frekuensi. Bisa, misalnya katakan gini, yang biasanya tujuh frekuensi sehari dikurangin jadi cuma tiga frekuensi. Atau empat. Ada hilang 50 persen, tapi tidak hilang seluruhnya. Profit mungkin malah tumbuh. Yang penting keselamatan harus nomor satu. Keselamatan, karena itu kepentingan umum, kepentingan publik. Kewajiban dari Kementerian Perhubungan untuk memberi rasa aman dan nyaman. Pak Yusman, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa. Pemirsa, demikian spesial interview. Terima kasih atas kesempatan.